Sedara dari hasil penyelidikan sementara, polisi menyebut anggota DPRD Kalimantan Tengah, Jansen Binti, sebagai aktor utama pembakaran tujuh sekolah. Anggota DPRD dari fraksi Gerindra ini mengordinasi tujuh anak buah dan sopir pribadinya untuk membakar sekolah. Ia pula yang bertindak sebagai penyandang dana. Menurut polisi, aksi ini dilakukan untuk mendapatkan perhatian Gubernur Kalimantan Tengah, Sugiyanto Sabran, terkait pengadaan proyek. Namun sampai saat ini memang didasarkan kepada yang bersangkutan, tersangka IEB ini ingin mendapat perhatian dari Gubernur Kalimantan Tengah dalam hal beberapa pengadaan proyek. Pas sampai lebih jauh ingin mendapat perhatian dari Gubernur, kita akan dalami apakah ada soal-soal lain yang perlu, yang memang diselesaikan diantara mereka atau apakah ada motif-motif lain. Tentu ini yang kita akan dalami.